Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kelana Saatnya kita berkelana Baiklah Sobat Kelana Seperti biasa saya mendoakan kita semua dalam keadaan sehat Kali ini kami akan review perjalanan menuju destinasi wisata yang masih terdengar asing bagi sebagian orang Yaitu Pemandian Lubuak Soda Objek wisata Lubuak Soda berada persis di bawah perbukitan Bukit Gadang Tepatnya di Jorong Mudiayi, Nagari Tambangan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia Objek wisata pemandian dengan airnya yang jernih seluas 150 meter ini Baru dibuka untuk umum pada bulan Mei tahun 2019 Atau tepatnya setelah pembangunan irigasi di negara ini pada tahun 2018 Dengan banyaknya pengunjung memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk berdagang Baiklah Sobat Kelana Untuk menuju lokasi pemandian Lubuak Soda ini Cukup banyak akses jalan raya yang bisa menuju lokasi destinasi wisata ini Di antaranya dari arah kota Padang Panjang via jalan lingkar utara melewati kelurahan Koto Panjang, Jaho dan Tembus, Nagari Tambangan Bisa pula akses jalan masuk dari Simpang Monas, Kelurahan Ngalau Dan bisa pula dari Simpang Congkong, Batif Puah Jadi tidaklah sulit untuk menemukan lokasi Lubuak Soda ini Sebagaimana rute yang kami tempuh ini Kami melewati dari arah Padang Panjang ke arah Timur Kemudian kita belok kanan di Simpang Gunuang Lalu langsung ke arah Tampangan Baiklah Sobat Kelana Untuk objek wisata Lubuak Soda ini Dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata Atau Pok Darwis Nagari Tambangan Pengunjung yang datang ke objek wisata Pemandian Lubuak Soda ini Tidak dipungut tiket masuk Tetapi cukup Ada sumbangan sukarela Itu pun tidak ada paksaan dari Pengelola pemandian ini Dan dalam perjalanan menuju Pemandian Lubuak Soda ini Kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang hijau dan masih asri Dapat kita lihat Di sekitar pemandian Lubuak Soda ini Mayoritas penduduknya adalah Bertani Maka dengan adanya Lubuak Soda ini Akan membuka lapangan pekerjaan baru Yaitu Berdagang bagi Basarakat sekitarnya Oke Sobat Kelana Adapun keunggulan objek wisata Pemandian Lubuak Soda ini Disamping airnya yang sangat jernih dan bersih Ternyata juga diakini bisa menyembuhkan sejumlah penyakit Bahkan ada pengakuan dari salah seorang pengunjung Yang mana pengakuannya Orang yang berpenyakit stroke Yang pernah mandi di Lubuak Soda ini Katanya dengan berendam di Lubuak Soda Bisa mengurangi sakit stroke dan sejumlah penyakit lainnya Untuk destinasi Lubuak Soda ini Dibuka setiap hari Dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore Baiklah Sobat Kelana Terkait penamaan Lubuak Soda ini Menurut salah seorang warga setempat Dikatakan Lubuak Soda Dinamai karena airnya mengeluarkan gelembung-gelembung mirip air soda Mungkin ini adalah karena pertemuan dari dua buah anak sungai Yang dapat kita lihat di pemandian Lubuak Soda ini Dan konon katanya pada zaman dahulu kala Lubuak Soda ini adalah tempat mengantarkan sesajen untuk penduduk yang kebanyakan datang dari luar negari tambangan Dengan tujuan untuk menolak bala dan untuk tujuan lainnya Terakhir budaya mengantarkan sesajen ini masih berlangsung tahun 1985 silam Baiklah Sobat Kelana Dapat kita lihat sudah ada tanda dari tempat pemandian Lubuak Soda Yang dibuat oleh pok darwis negari tambangan ini Dapat Sobat Kelana saksikan Betapa cernihnya air yang ada di lubuak soda ini Dan di lubuak soda ini Airnya lah yang berbuih seperti soda Sehingga dinamakan dengan lubuak soda Oke Sobat Kelana Kita langsung menuju ke bawah untuk melihat pemandian dari lubuak soda Dan menikmati betapa segarnya pemandian lubuak soda ini Karena objek wisata lubuak soda ini masih baru Harapan kita kepada pengelola adalah Membagaimana memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung Apabila hal itu bisa terlaksana dan terus dipertahankan Tentunya akan menarik minat pengunjung untuk datang berulang-ulang ke lokasi lubuak soda ini Hal itu juga akan berdampak kepada peningkatan jumlah pengunjung Yang akan datang dan menambah penghasilan bagi warga Yang berjualan di sekitar objek wisata pemandian lubuak soda ini Dapat kita lihat kecernihan lubuak soda ini Setelah diteliti Sumber laboratorium dan sumber airnya sangatlah baik dan memenuhi standar untuk kesehatan Jadi air dari lubuak soda ini sudah bisa langsung untuk diminum atau langsung dikonsumsi Baiklah Sobat Kelana Dengan kecernihan air yang berada di lubuak soda ini Dapat menarik para pengunjung baik lokal maupun dari luar daerah Seperti pengunjung yang berasal dari daerah kota Padang Bahkan ada yang datang dari kota Medan Bahkan banyak lagi pengunjung yang berdatangan ke objek wisata bubuk soda ini Dan dari papan informasi juga sudah ada larangan-larangan yang diberikan oleh kelompok kerja pok darwis Negari tambangan terhadap peraturan yang harus dipatuhi bagi pengunjung yang mau mandi di sekitar Pemandian lubuak soda ini Dapat kita lihat dengan saking jernihnya air di pemandian lubuak soda ini Kita akan bisa langsung menyaksikan banyaknya ikan-ikan garing yang berada di dalam pemandian lubuak soda ini Karena di pemandian lubuak soda ini Para pengelola atau pokok lakruis yang mengelola Pemandian lubuak soda ini telah melepaskan peranakan dari jikan garing Dan ini menjadi salah satu hiburan atau satu hal yang menarik bagi pengunjung yang mendatangi lubuak soda ini Yang mana pengunjung bisa langsung memberikan makan kepada ikan-ikan yang banyak dilepaskan di lubuak soda ini Kita juga dilarang untuk membuang sampah dengan sembarangan Buanglah sampah pada tempatnya Ikan-ikan garing yang berada di lubuak soda ini Biasanya diberi makan makanan ikan yang sudah disediakan oleh para pedagang yang berada di pinggiran lubuak soda ini Oke Sobat Kelana Demikian video yang dapat kami suguhkan di hadapan kita bersama Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita yang membutuhkan petunjuk jalan menuju lubuak soda ini Silahkan ser ke seluruh dunia Agar mengetahui beginilah situasi dan kondisi yang berada di pemandian lubuak soda Mohon di like, komen, dan share Agar kami tambah semangat lagi untuk membuat atau memberikan informasi-informasi terkait objek wisata atau destinasi yang berada di Provinsi Sumatera Barat Ataupun di luar Provinsi Sumatera Barat Baik itu destinasi wisata, budaya, maupun yang lain-lainnya Demikian video kami See you next video And Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!